Intro Hai saya Aris kembali lagi di channel Arisin Kalau kalian seorang pembisnis online Pasti kalian tahu betapa pentingnya memajang produk secara menarik Supaya pembeli langsung tertarik Nah jadi di facebook pro ada fitur monetisasi yang sering kita lewatkan Yaitu fitur storefront ataupun fitur etalase creator Nah jadi di video kali ini saya akan membahas tentang Apa itu fitur monetisasi storefront di FB Pro untuk pemula Dan bagaimana cara menggunakannya Sebelum kita lanjut ke pembahasannya Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya Oke jika sudah subscribe kita langsung ke pembahasannya Let's go Oke teman-teman jadi sebelum kita mengaktifkan fitur monetisasi storefront di FB Pro Kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu fitur storefront ataupun fitur etalase creator di facebook pro Nah jadi fitur storefront adalah fitur etalase digital di facebook pro yang menampilkan katalog produk lengkap Termasuk harga foto dan video Jadi fitur storefront ini atau fitur etalase creator ini seperti halnya kita menjual video atau konten-konten kita ke orang lain yang mau membagikan konten kita ke platform yang berbeda Seperti story ataupun untuk keperluan iklan dari perusahaan Nah untuk mengaktifkan fitur monetisasi storefront di FB Pro khusus untuk pemula Disini teman-teman langsung saja ke menu dashboard profesional di profil facebook kalian Nah disini ada fitur ataupun menu monetisasi Kalian pilih saja di bagian lihat semua di fitur ataupun menu monetisasi di dashboard profesional akun facebook kalian Nah kemudian disini ada menu fitur anda Kalian tinggal scroll saja ke atas seperti ini Jika di fitur kalian sudah ada yang namanya fitur langganan dan storefront seperti ini Kalian bisa langsung mengaktifkan fitur storefront ataupun fitur etalase di dashboard facebook pro kalian Nah jadi di akun facebook pro saya ini ada 2 fitur monetisasi yang belum memenuhi syarat Yaitu yang pertama fitur langganan Dan yang kedua yaitu fitur storefront ataupun fitur etalase creator Dan kebetulan disini saya akan mengaktifkan fitur monetisasi dari facebook pro yaitu fitur storefront ataupun fitur etalase creator Jadi sebelumnya teman-teman harus memahami fitur storefront ini Nah jadi fitur ini teman-teman bisa menghasilkan uang dengan menaruhkan video gram ataupun video khusus dari kalian Untuk para penggemar ataupun para pengikut di akun facebook pro kalian Nah disini ada sedikit informasi dari fitur monetisasi storefront di facebook pro ini Yaitu untuk memperoleh pendapatan tambahan di facebook pro Kita mengizinkan para penggemar untuk meminta video gram ataupun video yang dipersonalisasikan Dari kita untuk para pengikut yang ada di akun facebook kita Nah jadi untuk persaratan kelayakan dari fitur storefront ini yaitu khusus undangan Nah jadi ketika undangan kita diterima oleh pihak meta Maka otomatis fitur storefront ini akan muncul di dashboard profesional kita Nah jadi yang harus kita lakukan yaitu kita mengirimkan saja undangan dari fitur storefront ini ke pihak meta Nah dan yang nantinya pihak meta akan mengonfirmasikan apakah fitur monetisasi storefront ini layak untuk akun facebook kita atau tidak Nah ketika akun kita layak mendapatkan fitur monetisasi storefront ini dari pihak meta Maka otomatis fitur storefront ini akan aktif di akun facebook kita teman-teman Jadi kita tinggal mengirimkan saja permintaan undangan kepada pihak meta Supaya fitur monetisasi storefront ini aktif di akun facebook kita Nah jadi disini saya sudah mengirimkan permintaan undangan kepada pihak facebook Supaya fitur monetisasi storefront ini ada di akun facebook saya Jadi setelah kita mengirimkan undangan fitur monetisasi storefront ini Maka kita tinggal menunggu saja apakah akun facebook kita layak menerima undangan monetisasi storefront di akun facebook kita teman-teman Dan untuk teman-teman yang fitur-fitur monetisasi nya belum terbuka kalian sabar saja dulu Karena pihak facebook juga membaca dan mengonfirmasikan apakah akun facebook kalian itu berhak mendapatkan fitur monetisasi atau tidak Dan intinya kalian harus buat konten-konten yang menarik dan original Dan tentunya kalian harus perbaiki konten kalian jika konten kalian itu masih belum sebagus dengan konten-konten orang lain Oke teman-teman jadi itulah pembahasan tentang bagaimana cara mengaktifkan fitur monetisasi storefront di facebook pro Mungkin sampai disini saja dengan videonya sampai jumpa di lain waktu Terima kasih telah menonton Terima kasih.